Salam Sukacita, Kasih Karunia Tuhan Yesus dan Damai Sejahtera menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jumpa kembali dalam Renungan Harian di hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024. Marilah kita berdoa. Bapak kami dalam surga, bersyukur untuk hari karuniamu. Kami boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, dan kami percaya engkaulah sumber pertolongan kami dalam berbagai aktivitas kami. Kebenaran firmanmu sejenak kami akan baca dan renungkan. Kami mohon roh kudus menolong kami untuk mengerti dengan benar, dan kami hidup menghidupi kebenaran firmanmu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat 5 Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, Mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan, Allahmu, mencoba kamu untuk mengetahui, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu? Tuhan, Allahmu, harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan, Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Amin. Tema renungan kita ialah Jangan Tergoda atau dalam bahasa Turaja dikatakan Da'amu di'apan nih Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam beberapa waktu terakhir, kasus penipuan semakin marak di mana-mana dan telah memakan banyak korban. Penipuan online lewat telepon dan pesan singkat WhatsApp menjadi yang terbanyak dengan iming-iming hadiah puluhan juta rupiah. Tanpa berpikir panjang, para korban mengikuti arahan dari si penipu. Miris. Namun, itulah faktanya bahwa kasus penipuan semakin merajalela. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, penipuan berkedok agama atau kepercayaan tampaknya menjadi praktik keseharian yang selalu dipertontonkan tanpa rasa malu dan bersalah. Nabi dan pemimpi-pemimpi bermunculan dengan argumen spiritualnya yang mampu menghipnotis pendengarnya. Mereka adalah penyesat-penyesat yang pandai untuk meyakinkan orang lain agar percaya kepada mereka. Kehadiran mereka tentu menjadi ancaman bagi umat Tuhan saat itu. Itulah sebabnya Tuhan memperingatkan bangsa Israel melalui Musa untuk jangan mudah tergoda dengan ajaran-ajaran dari si penyesat. Lantas apa yang harus dilakukan? Menjadi orang beriman dalam takut akan Tuhan. Berpegang pada perintahnya, mendengarkan suaranya, serta berbakti dan berpaut padanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada masa kini, penyesat-penyesat berasal dari berbagai latar belakang. Bahkan tokoh agama tidak jarang menjadi penyesat dengan memberitakan firman Tuhan tidak sesuai dengan maksud, teks, dan konteks. Bahkan tak ayal, kebenaran sering disembunyikan hanya untuk memuaskan telinga pendengar. Ayat 5 menegaskan bahwa orang-orang yang demikian akan dihukum mati. Janji dan ucapan si penyesat memang manis, namun berbuah busuk. Jangan tergoda. Karena itu, saudara-saudara, jadilah murid yang teguh dalam kebenaran. Roh Kudus menolong dan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Oleh kebenaran firman-Mu, kami bersyukur, ya Tuhan, dalam menjalani perjalanan hidup yang tentu kami sadar tidak mudah. Ada banyak godaan-godaan yang dapat saja membuat kami tersesat dan tergoda dengan ajaran-ajaran penyesat. Karena itu, kami mohon Tuhan menolong kami, sehingga kami terus menjadi orang beriman dalam takut akan Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan terus berbakti dan berpaut hanya kepada Tuhan Yesus. Kami menjadi murid yang teguh dalam kebenaran. Tolonglah kami, ya Ruh Kudus. Dimampukanlah kami juga di sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami, dalam tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Ditopanglah juga saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit-penyakit ataupun mereka yang berduka cita, bahkan dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Tuhanlah sumber kekuatan, penghiburan, memulihkan setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya juga dalam pertolongan Tuhan, setiap orang tua kami di masa tua mereka, mereka juga akan menikmati damai sejahtera, menjalani hidup dalam pengharapan hanya kepada-Mu saja, sehingga usia lanjut sekalipun tetap menjadi usia indah karunia Tuhan. Kiranya dengan semangat iman, mereka menjalani kehidupan ini dan mampu bersyukur dalam segala hal bersama-sama dengan keluarga, anak-anak dan cucu, baik yang jauh terpisah maupun yang bersama-sama dengan mereka atau siapapun yang dijumpai. Bapak di dalam surga, kami juga terus bersyukur atas kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu ya Tuhan bagi saudara-saudara kami dalam pertambahan usia ataupun apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini, kiranya semakin rendah hati untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Anak-anak kami terus ditopang untuk bertumbuh dengan baik juga dalam pendidikan bahkan di masa muda mereka. Kami percaya dalam kemurahan Tuhan, gereja Tuhan akan terus menyatakan kesaksian persekutuan dan pelayanan, hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan bersama juga terus diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama di tengah-tengah bangsa yang kami cintai, pesta demokrasi sebentar lagi kami akan hadapi, kami terus berdoa, kiranya Tuhan senantiasa menopang segenap masyarakat untuk juga terus bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif, termasuk kami doakan calon-calon pemimpin kami diberkati untuk juga melewati semua proses dengan baik dan tentunya kami tetap doakan TNI dan Polri untuk terus bersinergi menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa kami. Tuhanlah yang akan terus memberikan kekuatan kepada mereka, sukacita, bahkan juga memampukan mereka untuk dapat mengemban amanah dengan baik, termasuk kepada pemimpin-pemimpin kami supaya juga memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Bapak kami dalam surga, kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan jurus selamat kami. Amin. Sahabat rendungan harian dimanapun berada, selamat beraktifitas hari ini, selamat berakhir pekan, bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan Yesus, tetap semangat, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.